Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Akhirnya, setelah dua pekan tertunggah karena majelis hakim yang sempat sakit, PT UN Jakarta menjatuhkan putusan soal gugatan PDIP terhadap KPU terkait penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kamis 24 Oktober 2024, PT UN resmi menyatakan gugatan tersebut tidak diterima. PDIP sebelumnya membawa kasus ini ke PT UN lantaran menilai KPU meloloskan Gibran sebagai jawab pres tanpa patuh pada aturan soal usia minimal calon. PDIP menganggap revisi aturan KPU seharusnya mengikuti regulasi yang berlaku, dan keputusan yang cepat tersebut dianggap kurang pas. Padahal pihak gajar Pranowo, Mahfud MD, sudah lebih dulu mencoba peruntungan di Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. Sidang putusan PT UN yang semula dijadwalkan pada 10 November akhirnya diunur ke-24 Oktober, karena kendala kesehatan hakim. Putusan ini disampaikan tak lama setelah pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar pada 20 Oktober. PDIP awalnya berharap gugatan ini dikabulkan agar posisi Gibran bisa diavaluasi. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan jabatannya meski sudah dilantik. Namun, lewat putusan nomor 133, garis miring G, garis miring TF, garis miring 2024, garis miring PT UN, titik JKT, PT UN memutuskan gugatan PDIP tersebut tidak diterima. Menandakan hasil pil pres tetap berjalan sesuai hasil pemilu. Setelah majlis hakim bermusyawara dan memutuskan mengadili, ini saya bacakan hasil yang muncul nanti di ikut ya, karena ini adalah putusan secara elektronik. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Pengadilan menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum ini berada dalam sengketa proses pemilu. Hal mana penyelesaian sengketa pemilu itu secara khusus telah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang No. 7 2017 Tentang Pemilihan Umum. Juntuh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di PTW. Sehingga sengketa ini tidak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Sebagaimana Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 dan juga tidak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil pemilu. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang perilihan tersebut negara. PTWN juga menegaskan jika pihak penggugat dalam hal ini PDIP masih bisa menempuh upaya hukum lainnya, yakni banding. Meski sebenarnya dalam hitungan kertas banding pun tidak dapat menerima gugatan tersebut. Sembab sudah jelas menurut hakim, di tingkat pertama gugatan tersebut masuk ke sengketa pilpres. Nah, akan tetapi penting kami sampaikan ini putusan hasil pengadilan tingkat pertama, sehingga masih dapat dilakukan upaya hukum berikutnya, yakni banding ke pengadilan tinggi atau usaha negara Jakarta. Apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan majlis hakim hari ini. Hakim menjelaskan, gugatan ini sebenarnya lebih cocok di ranah sengketa pilpres, bukan di PTUM. Jadi kalaupun PDIP tetap memutuskan banding, besar kemungkinan hasilnya enggak jauh beda dari putusan tingkat pertama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, PDIP bakal ikhlas menerima putusan ini? Atau masih mau coba peruntungan di tingkat banding? Kita tunggu saja langkah selanjutnya. Terima kasih telah menonton!